Intro Unit reskrim Polsek Mantri Jeron berhasil meringkus tersangka atas nama Bambang Wahyudi yang telah membawa kabur satu unit mobil dengan nomor polisi AB 1249CT berwarna hitam milik korban atas nama ngadilan seorang warga Mantri Jeron kota Yogyakarta Hal ini bermula ketika Bambang yang berprofesi sebagai supir perusahaan Damri meminjam mobil milik korban dengan dali untuk menjemput istrinya di terminal giwangan pada 7 September lalu Alih-alih pergi menjemput istrinya, Bambang justru menggadaikan kendaraan roda 4 tersebut senilai 7 juta rupiah di wilayah Magelang Sempat tak bisa dihubungi selama satu bulan akhirnya korban pun melaporkan ke Polsek Mantri Jeron untuk ditindak lanjuti Terus dari terlapor di terminal dipinjamkan sama pelapor karena sebelumnya sudah sudah saling kenal sebelumnya itu kenal jadi dipinjamkan saja akan tetapi setelah beberapa hari ditunggu tidak ada kabar dihubungi HPnya mati sampai lah kurang lebih udah mau satu bulan gak ada kabar akhirnya pelapor ini datang ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut karena tidak ada kabar itu, perugiannya kan satu buah ungin mobil Avanza ini sedilai 90 juta rupiah itu setelah menerima keterangan tadi kita langsung periksa saksi-saksi siang kita gelar perkara untuk tentukan status sesangka ini diketahui motif pelaku menggadaikan kendaraan roda 4 tersebut yakni karena terhimpit ekonomi serta untuk melunasi hutang-hutangnya atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian yakni satu unit mobil senilai 90 juta rupiah berdasarkan alat bukti berupa satu unit mobil berwarna hitam metalik tahun 2010 tersangka dijerat pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara dari Yogyakarta Anissa Ningrum Adi TV